Saat ini kita akan melaksanakan penelusuran ke lokasi tempat. Akhirnya bocah pencuri isi kotak amal masjid di Kebupaten Solo ditangkap polisi. Kedua pelaku yang masih di bawah umur tersebut ditangkap di rumahnya dan seorang lainnya ditangkap polisi di sebuah warung internet. Sebelumnya, kedua bocah ini mencuri isi kotak amal di dalam masjid tanpa mengenakan pakaian. Penangkapan berawal dari penyelidikan Satreskrim Polres Arosuka yang mendapatkan informasi terdapat dua remaja di bawah umur yang membagi-bagi uang recehan ke teman-temannya. Berbekal informasi tersebut, polisi langsung mencari keberadaan pelaku. Tak lama, RL yang berusia 15 tahun dan MF yang baru berusia 14 tahun ditangkap polisi tanpa perlawanan dan langsung dibawa ke Mapores Solo Arosuka. Bersama pelaku, polisi juga menyita barang bukti, berupa senilai uang recehan senilai Rp155.000 serta sepasang alas kaki. Di hadapan petugas, RL dan MF mengaku nekat membobol empat kotak infak Masjid Ikhlas Al-Rahman, kayu Arosolo, hanya untuk dapat duit jajan dan bermain game online. Aksi mereka mencuri isi kotak amal tersebut berhasil mengumpulkan uang logam recehan dan uang kertas Rp1.000 dan Rp2.000, dengan jumlah total Rp430.000. Terkait aksinya yang mencuri isi kotak amal tanpa mengenakan pakaian, pelaku mengaku sengaja membuka seluruh pakaiannya agar tidak bisa dikenali. Kata padahal dulu teman tangkap, gara-gara bajunya ditandain. Terus, enggak pakai waju saja kita rel, kata saya. Terus? Buka baju. Buka di mana bajunya? Di sebelah masjid itu. Di sebelah masjid. Terus? Enggak ada ilmu-ilmuan. Enggak ada pakai ilmu apa? Untuk ilmu enggak? Enggak. Enggak. Ilmu akal. Ilmu hitam kek, ilmu apa kek? Enggak. Ilmu akal. Untuk menghabiskan duit tersebut, maka dibagi-bagikan kepada teman-temannya. Usai membobol kotak amal, pelaku menghitung duit di sebuah musola di daerah Padang Sawah, Minggu sore. Untung saja duit yang tersisa di dalam keempat kotak amal hanya duit recehan saja. Sebab isi kotak amal sudah digosongkan pengurus Jumat sebelum kejadian. Untuk mengaburkan identitas yang bersangkutan. Itu salah satu motif kenapa yang bersangkutan menggunakan pakaian dalam. Dan hasil pencurian yang didapat digunakan untuk jajan dan bermain game online. Dan sebagian dibagikan kepada kawan-kawannya. Kedua tersangka pelaku pencurian telah diperiksa dengan didampingi orang tua mereka masing-masing. Karena masih di bawah umur. Untuk saat ini, polisi menjerat pelaku dengan pasal 363 KUHP. Sementara terkait pelaku yang masih di bawah umur, polisi akan berkoordinasi dengan pihak lainnya. Seperti lembaga perlindungan anak setempat. Arsat Kusnadi melaporkan dari Solo.